Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bersama mimin tentunya di channel youtube Leslar Al-Fatih Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Oke para sahabat Leslar kabar terbaru di pagi hari ini Kabar gembira langsung dari unggahan Ustadz Subki Al-Buguri Kembali jumpa di Tanah Haram, Mekah Wow, Alhamdulillah ya Dari postingan Papa Rizky Bilar kemarin Langsung dikomentari sama Abah Subki Dan langsung ditanggapi sama Papa Bilar Katanya nanti ketemu ya Abah Dan hari ini Alhamdulillah Abah Subki Al-Buguri bisa ketemu kembali Dengan Leslar Family Beserta keluarga dari Deparhat juga ya Di Kota Mekah Masya Allah, Tabarokawo Akhirnya jumpa lagi nih Kemudian salvok sama Ustadz Subki Al-Buguri Dan Abang L ya Abang L ini seneng banget katanya selawatan Bisa nih kolaborasi nanti sama Abah Subki Rekaman gitu guys Wah, kita doakan ya Mudah-mudahan Abang L bisa kolaborasi Solawat dengan Abah Subki Al-Buguri Edisi Ramadan Ada komentar dari Kak Rus Masya Allah Abah Akhirnya ketemu Leslar Family Di Tanah Suci Mekah Alhamdulillah juga nih Seneng banget lihat mereka ya Dan salvok sama Abang L Wah, ayo nih Diajak Abang L nya Untuk kolaborasi solawat ya Rekaman sholatullah Pasti keren banget nih Untuk bulan Ramadan Kemudian diunggah juga oleh Kakak Rizky Bilar Ini Kakak Rizky Bilar Sepertinya udah pake Kain ihrom lagi Sepertinya mau tawaf lagi ya Katanya sih mikot nih Kata Kakak Bilar Jadi satu kali tawaf lagi ya Dan pastinya seneng banget Yang mau ketemu Leslar nih Wah, pastinya udah pengen banget dong ya Tapi Alhamdulillah Dari hari pertama Ada yang ketemu Leslar nih Fans katanya Masya Allah Udah di Tadinya udah pesimis ya Nggak akan ketemu Eh, ternyata kodarullah Kalau Allah udah berkehendak Langsung Ketemu dan bisa foto bareng juga Dengan Leslar Family Di Kota Mekah Kemudian juga ada Unggahan dari Ustaz Sukia Al Buguri ya Yang seneng banget Akhirnya bisa ketemu Dengan Leslar juga Kemudian ada Unggahan dari Hanania dan Kak Hamidah nih Pokoknya ini Momen terlucu ya Menurut Mimin Kenapa nih Mimin bilang Momen terlucu Abang L ini Saking pengen Solawatan pake mic Pas diambil micnya Nggak mau ya Sampai nangis kejar gitu Masya Allah Abang Gantian dong micnya Kan kakak juga pengen Katanya ini Solawatan pake mic Bukannya abang doang Tapi abang L Kekeh ya Nggak mau Pokoknya abang L aja Yang solawatannya Pake mic Sampai Direbut juga nih Micnya Aduh 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 Una Lestika Jara Sampai Sekuat tenaga nih Nenangin abang L ya Tapi ya Tetep deh Abang L yang menang ya Kemudian pas setelah Abang L dapetin micnya guys Yang paling lucunya Abang L bilang Ini mati katanya micnya Aduh bisa-bisanya sih abang Ngomong micnya mati Padahal micnya baik-baik saja Dan lanjut dong Solawatan Ini si abang gemes banget ya Kalau ada disini Aduh Udah Mimin ciumin aja deh Pokoknya untuk abang L Sehat selalu ya nak Nanti ditunggu rekamannya Bareng Abasuki Alpuguri nih Edisi Rekaman Solawat Kemudian langsung ada komentar Dari akun Nur Sopandi Maaf nih Papa Bi sama Baba Sudah pakai Irom lagi Kayaknya mau Tawaf wadah ya Ada yang tahu Infonya gak sih Kalau udah Tawaf wadah Berarti mereka Pasti ke Madinah Langsung dijawab ya Tadi di live Kak Midah Baba bilang Mau micot Sepertinya baru Pulang Tawaf Itu lihat wajah Bilar Keringetan Dan Insya Allah Katanya besok Ke Madinahnya Ini info Jelaskan ya Kak Kalau gitu Aku gak jadi deh Kemekannya besok Tadinya besok Libur Malam Jumat Mau ketemu Leslar Ya mungkin Belum jodoh Bisa ketemu Mudah-mudahan Diketemukan ya Kemudian juga Ada yang bilang Tapi kalau masih ada Micot Bukan Tawaf wadah Besok baru Tawaf wadah Tanggal 27 Baru ke Madinah Kalau gue Lihat jadwalnya Gitu sih ya Dan betul banget Kalau micot Mereka mau Umrah lagi Kalau Tawaf wadah Mah gak perlu Ambil micot Ada di video Bilar Bilang Kak Abah Subki Ini Kalau mereka Mau Umroh lagi Itu ya Udah jelas banget Informasinya Leslar Dan Ini dia Foto bareng Keluarga yang Bener-bener Bahagia banget Keluarga Leslar Dan keluarga Sehat selalu ya Buat kalian Semuanya Rombongan Umrohnya Leslar Sehat selalu Dan menjadi Umroh yang Mabrur dan Mabruroh Kemudian juga Ada Cidukan yang Bener-bener Tak terhindarkan Guys Dari kameranya Kak Hamidah Kak Hamidah Baru saja Mengunggah di Story-nya Masya Allah Ini anak berdua Seperti penganten Baru saja Mereka ini Untung Udah nikah Ya Mata aku Katanya Selalu Dikasih Cidukan-cidukan Manja Romantis Banget Sampai Kak Hamidah Bilang Kalian tuh Kayak penganten Baru saja Si Romantis Banget Dan emang Leslar ini Selalu romantis Ya guys Tanpa Kamera Tanpa Kamera Dan Off Cam Ya Ini jelas Banget Jadi untuk Para netizen Yang bilang Leslar Hanya romantis Di depan Kamera Ataupun Di belakang Kamera Katanya Nih Aduh Leslar Ini emang Setiap Hari Seperti Itu Jadi Real Ya No Edit No Gimik Gimik Pokoknya Real Leslar Seperti Itu Ya Guys Selalu Romantis Yes Jangan Jangan Ada Kentut Di Antara Kita Kemudian Untuk Kabar Selanjutnya Ada Unggahan Dari TikTok Yang Rame Banget Nih Kakak Bilar Meliskan Subo Caption Kesalahan Gua Banyak Tapi Menurut Gua Kesalahan Terbesar Gua Ketika Salah Milih Kuasa Hukum Yang Akhirnya Malah Ngejerumusin Tapi Dalam Hidup Justru Dari Salah Kita Belajar Banyak Best Banget Ya Kakak Bilar Seperti Pelangi Setelah Hujan Kebahagiaan Akan Menampakkan Dirinya Setelah Kesedihan Dan Sama Seperti Pelangi Setelah Hujan Hal Yang Baik Akan Selalu Terjadi Setelah Kamu Mengalami Rasa Sakit Semangat Ya Buat Kak Bilar Terus Banyak Yang Nanya Kuasa Hukum Dulu Yang Biasa Dipakai Si Senior Ya Ya Bener Banget Inisialnya SA Kemudian Disini Ada Komentar Lesti Itu Awalnya Dari Awal Belum Kasus Jadi Pengacara Leslar Yang Bayar Ya Bilar Dari Awal Kasus Dia Juga Mau Jadi Pengacara Bilar Bilang Ke Bilar Dan Lesti Tenang Aja Karena Nggak Bakal Sampai Besar Di Media Pun Pas Pulang Dari Polres Si Pengacara Bilang Dia Jadi Pengacara Bilar Juga Eh Tiba-tiba Keesokannya Dia Bilang Jadi Pengacara Lesti Dan Dia Kalau ditanya Selalu Bilang Diserahin Ke Polisi Si Polisi Selalu Bilang Kalau Lesti Nggak Mau Ketemu Bilar Katanya Lesti Trauma Nyatanya Nggak Begitu Ya Beberapa Kali Di rumah Sakit Bilar Ketemu Lesti Dan Ada Pengacara Si SA Tapi Di Media Si SA Nggak Pernah Ngomong Kalau Udah Ketemu Lesti Dan Bilar Setelah Kasus Lesti Langsung Unfollow Pengacara Tersebut Ini Dari Tampang Baik Tapi Kayak Nusuk Di Belakang Gitu Gitu Kemudian Juga Banyak Yang Memberikan Komentar Kalau Kakak Rizky Bilar Memang Harus Benar Benar Milih Ya Sekarang Alhamdulillah Pengacara Leslar Ini Tegas Banget Dan Bilar Juga Beberapa Kali Udah Ngespil Yang Bahaya Orang Yang Kelihatan Baik Tapi Nyatanya Di Belakang Banyak Niat Terselubung Karena Dari Awal Dia Yang Lapor Ke Polisi Juga Leestima Gak Pernah Ke Gip Di Kantor Polisi Dari Awal Kasus Juga Malah Sebenarnya Yang Blow Up Berita Kemedia Ya Polisinya Sendiri Karena Kasus Internal Di Kepolisian Lebih Besar Kasus Sambo Dan Kanjuruhan Jadi Ketutup Dengan Berita Leslar Kurang Lebih Seperti Itu Ya Informasinya Tapi Alhamdulillah Sudah 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 Tunjukkan Mana yang Baik Mana yang Buruk Sekarang Allah Sayang Leslar Dan Pastinya Kalian Harus Sabar Semangat Dan Tetap Berjaya Terus Kemudian Ada kabar Gembira Di Pagi Hari Ini Kakak Rizky Bilar Sudah Ngespin Lagi Kalau Projek Projek Barunya Sudah Sudah Hampir Finish Ya Bahkan Sudah Finish Bismillah Sudah Jadi Malahan Sudah Mau Jadi Coffee Shop Ini Ada Coffee Shop Guys Warga Jakarta Bekasi Siap Siap Mampir Mohon Doanya Coffee Shop Leslar Sudah Mau Jadi Kebetulan Belum Decide Nama Tempat Ada Usulan Nggak Namanya Apa Nama Tempat Coffee Shop Nya Apa Nanti DM Aja Kakak Bilar Karena Kakak Bilar Ini Ada Usulan Nggak Namanya Apa Kemudian Juga Ada Kabar Dari Una Lesti Dan Papa Rizki Bilar Saat Umroh Di Mekah Kemarin Abang L Udah Ngantuk Berat Digendong Sama Papa B Eh Tau Tahunya Abang L Ketutup Sama Kain Ihrom Bapak Bapak Ini Tuh Ampe Abang L Terbangun Aduh Ada Ada Aja Kain Ihrom Una Lesti Kejora Malah Ngakak Ya Ketawa Abang L Tadinya Udah Matanya Udah Lima Watt Banget Dah Ngantuk Eh Pas Tiba Tiba Si Bapak Ini Ngituin Kain Ihrom Punya Dia Eh Kena Abang L Lucu Banget Ya Abang L Malah Tersenyum Walaupun Sambil Ngantuk Kemudian Semua Pada Ketawa Ngakak Guys Ini Nggak Beres Beres Ketawanya Ngetawain Abang L Padahal Udah Lima Watt Banget Tuh Matanya Eh Tiba Tiba Ada Si Bapak Bapak Itu Kain Ihrom Nempel Nih Bukan Nempel Ya Tapi Ngetutupin Mukanya Abang L Bahkan Langsung Ada Caption Dari Kakak Rizki Bilar Kabarnya Si Bapak Sampai Sekarang Berikan Komentar Atau Tanggapan Dari Postingan Rizki Bilar Tersebut Bapak Dimanapun Anda Berada Sekarang Lihat Nah Ini Kelakuan Anda Pastinya Kalau Si Bapak Bapak Itu Lihat Ketawa Juga Kali Ya Karena Memang Bapak Bapak Itu Nggak Ngeh Gitu Kalau Kain Ihrom Nya Nutupin Muka Abang L Belum Sadar Ya Si Bapak Bagi Yang Tawa Alamat Ini Dari Mereka Pokoknya Senang Banget Ada Ada Kelakuan Dari Pada Leslar Ya Yang Membuat Kita Ngekak Pokoknya Jangan Lupa Untuk Selalu Support Terus Leslar Family Dan Ikutin Berita Update Itu Dulu Kabar Terbaru Seputar Leslar Nantikan Kabar Berikutnya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax